Intro Sebanyak 1.800 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru formasi tahun 2021 mengikuti sosialisasi input sistem ETPP di Aula Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawa Besar pada Rabu 6 Juli tahun 2022. Karena untuk melalui TPP itu ada yang harus dikerjakan, dikerjakan yaitu salah satunya penginputan ini. Jadi ini lebih teknis terkait cara penginputannya. Apa yang dia dikerjakan setiap hari itu dituangkan dalam aplikasi ETPP ini. Kepala Sugu Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Yanu Hardianto, mengatakan TPP merupakan kepanjangan dari tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan untuk para PPPK di luar dari gaji yang diterimanya. Dan untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penginputan rencana kinerja maupun aktivitas kerja setiap harinya. Terima kasih telah menonton!